Band asal Inggris Coldplay umumkan akan menggelar konser di Indonesia pada bulan November nanti. Tentunya, kabar ini membuat banyak fans Coldplay Indonesia bersemangat karena ini merupakan kali pertama Coldplay mengadakan konser tunggal di Indonesia. Namun, banyak pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen antusias para fans. Setelah promotor PK Entertainment mengumumkan kabar konser, muncul banyak calo tiket yang menyebarkan informasi palsu mengenai harga tiket konser Coldplay dan mengaku mendapat jalur orang dalam. Bahkan, sudah ada beberapa korban yang mengaku ditipu para calo tersebut. Menanggapi hal ini, PK Entertainment membuat pernyataan resmi melalui Instagramnya. Mereka mengatakan setiap informasi beredar yang berkaitan dengan harga tiket dan venue konser bukanlah informasi resmi. Mereka juga menambahkan, segala informasi hanya akan dirilis melalui website coldplayinjakarta.com Terima kasih telah menonton!